bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian kelas 1 alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersuah dalam pembelajaran online dan pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari tentang jujur adalah cermin kehidupan nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih jujur itu apa sih bohong itu apa sih macam-macam dari kejujuran itu nah yang pertama adalah pengertian daripada jujur itu sendiri jadi jujur adalah kesesuaian antara kata dan perbuatan jadi kejujuran itu harus sesuai antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita perbuat jadi antara mulut dengan anggota tubuh lainnya jadi mulut ini berfungsi untuk mengatakan sesuatu sedangkan anggota tubuh yang lainnya misalnya kepala mata mata itu untuk melihat kepala untuk berpikir tangan itu tangan itu untuk menggenggam kaki itu untuk melangkah itu harus sesuai dengan mulut kita jadi semua anggota tubuh ini sejalan begitu tidak ada yang berbeda itulah yang namanya kejujuran jadi semua anggota tubuh ini sama hatinya mulutnya matanya telinganya tangannya dan sebagainya itu semuanya harus sejalan selaras maka itulah kejujuran jadi kejujuran adalah kesesuaian antara kata dan perbuatan nah bohong sebaliknya bohong itu adalah ketidaksesuaian antara kata yang perbuatan tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat itulah kebohongan beda yang kita bilang beda yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu tidak sama jadi apa ya ada pro dan kontra antara anggota tubuh ini mulut beda yang dia ucapkan beda dengan yang dia lakukan beda yang dia lihat beda yang dia rasakan beda yang dia jalankan beda yang dia genggam itulah yang namanya kebohongan jadi tidak selaras antara anggota tubuh ini maka itulah kebohongan jadi kemudian anakku sekalian jujur adalah kesesuaian antara kata dan perbuatan sedangkan bohong adalah ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan nah di dalam sebuah hadis sudah dijelaskan alaikum bisidki fa'innasidko yahdi ilal birri wa'innal birra yahdi ilal jannati sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga seperti itu nah apa sih macam-macam jujur itu saya ingin membagi jujur itu menjadi tiga macam menurut tempatnya yang pertama ada namanya jujur dalam niat atau kehendak jadi sebelum kita melakukan kita sudah dianjurkan untuk jujur dulu dalam niat jadi perbaiki perbaiki niat dulu karena orang yang melakukan sesuatu itu tergantung daripada niatnya kalau niatnya sudah tidak bagus maka otomatis juga apa yang dia lakukan juga tidak bagus jadi jujur dalam niat dan kehendak memotivasi bagi setiap langkah seseorang dalam menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu di dalam beribadah contohnya sholat sholat rukun yang pertama itu adalah niat dulu karena memang segala sesuatu itu berawal dari dalam dari niat kita dari niat kita seperti itu jadi perbaiki dulu niat kita perbaiki dulu hati kita niat kita baru kita melakukan sesuatu ceritanya berpikirlah dahulu sebelum bertindak seperti itu jadi jujur dalam niat dan kehendak kemudian yang kedua ini baru jujur dalam ucapan jujur dalam berkata jangan sampai ucapan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan seperti itu yakni memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta jangan berbohong sesuai dengan fakta sesuai dengan apa yang kita lihat sesuai dengan realitas yang ada ya kan salah satu contoh misalnya hari ini saya sholat duhur misalnya ketika ditanya dia mengatakan saya sholat padahal dia tidak sholat itu kan bohong namanya ya bagaimana kita mau dipercaya oleh orang kalau kita bohong terus tidak bisa bohong itu adalah pangkal dari segala dosa jadi apa jujurlah dalam mengucapkan sesuatu jangan berbohong kemudian yang kedua ini sama jujur dalam perbuatan misalnya anda berbuat sesuatu kemudian nyatanya di lapangan anda tidak melakukan sesuatu itu kan sama dengan bohong jadi jujurlah dalam perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridui oleh Allah s.w.t sama dengan kita melakukan korupsi misalnya itu kan sama dengan bohong dalam perbuatan tidak jujur korupsi kolusi nepotisme itu sama dengan kita tidak jujur dalam perbuatan itu perbuatan korupsi suap itu sama dengan kita berbohong kita tidak jujur dalam perbuatan jadi itulah berbagai macam daripada kejujuran yang pertama jujur dalam niat dan berkehendak jujur dalam ucapan kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan sekiranya anakku sekalian secara garis besarnya sudah paham betul apa itu jujur dalam niat apa itu jujur dalam ucapan apa itu jujur dalam perbuatan karena ketiga sifat jujur ini itu sering sering kita temukan dalam diri kita dalam kehidupan salihan kemudian berikutnya anakku sekalian apa sih hikmah daripada kejujuran itu yang pertama adalah apa ya perasaan kita pasti tenang kalau kita bohong terus pasti tidak tenang ya kan bohong itu susah untuk tenang dan kebohongan itu bagaimanapun kita sembunyikan pasti akan terungkap pepatah mengatakan apa semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin bertiup semakin kita sembunyikan pasti juga akan terungkap tercium bangkainya bangkai itu biar bagaimana biar dimana kita sembunyikan pasti juga akan bau juga seperti itu pula yang namanya kebohongan jadi kebohongan kita sembunyi bagaimanapun pasti akan terungkap jadi kejujuran itu membawa hati kita menjadi tenang kemudian juga pasti kita akan selamat dari azab dan bahaya kemudian membawa kita kepada kebaikan orang jujur itu pasti juga diiringi dengan sifatnya sikapnya perbuatannya yang baik seperti itu kemudian pasti kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya kemudian kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup insyaAllah dengan sifat jujur yang kita lakukan itu akan selalu membawa kemudahan dalam kehidupan kita anakku sekalian nah saya kira itu apa hikmah-hikmah yang kita peroleh dari sifat-sifat jujur diantaranya adalah perasaan hati tenang kemudian kita bebas dari azab Allah kemudian kita akan diberikan kemuliaan kemudahan dalam hidup kita dan di akhir pembelajaran kita ini saya ingin menyampaikan sebuah quote sebuah peribahasa mudah-mudahan kita bisa renungi jangan hanya melihat sebuah buku dari sampulnya artinya jangan melihat seseorang itu dari luarnya saja tetapi mari kita cerna baik-baik apa yang terkandung di dalam jangan melihat jangan menilai seseorang itu hanya dari satu sisi saja jangan hanya melihat sebuah buku dari sampulnya baik anak-anakku sekalian saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup terima kasih anak-anakku sekalian atas kesempatannya dan saya ingin memberikan tugas yakni buatlah rangkuman 10 nomor tentang materi pada kesempatan kali ini tugas tersebut silahkan Anda foto kemudian kirim ke WA saya paling lambat hari ini pukul 18.00 atau sebelum kumandang azan maghrib terima kasih anakku sekalian tetap semangat tetap berdoa tetap beribadah stay at home wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh